Hai, selamat datang di channel Kenny. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara downgrade BIOS ASUS dengan menggunakan aplikasi WinFlash. Oh iya, sebelum itu saya akan sedikit cerita dulu ya aplikasi WinFlash ini. Jadi aplikasi WinFlash ini sebetulnya hanya bisa untuk upgrade BIOS. Nah, pada tutorial ini, saya akan berbagi trik ya bagaimana cara mengelabui aplikasi WinFlash tersebut agar bisa downgrade. Oke langsung saja kita buka aplikasi WinFlash-nya ya. Ikuti dengan seksama ya teman-teman. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita cari aplikasi WinFlash-nya seperti ini. Lalu kita klik Open File Location. Nah, pada tab ini, kita klik kanan lagi, lalu Open File Location lagi. Jadi ada dua. Nah, kalau setelah muncul tampilan seperti ini, kalian klik Shift dan klik kanan berbarengan. Kenapa harus menekan Shift? Karena kalau tidak menekan Shift, tidak ada tulisan copy as path. Setelah itu, kita klik copy as path. Nah, langsung saja kita buka CMD. Command Prom. Setelah terbuka CMD-nya, kita paste kan yang tadi kita copy as path. Ctrl V ya. Nah, setelah di paste ini, kalian tambahkan garis miring slash no date. No date ini digunakan untuk mengelabui aplikasi WinFlash tersebut ya. Soalnya, aplikasi WinFlash tersebut tidak bisa downgrade dikarenakan verifikasi tanggal BIOS tersebut. Jadi kalau misalnya BIOS tersebut itu tanggalnya lebih lama dari BIOS yang terinstall, maka otomatis aplikasi WinFlash tersebut tidak bisa digunakan. Tetapi, dengan ditambahkan slash no date ini, aplikasi WinFlash tersebut tidak bisa melakukan verifikasi tanggal. Jadi, aplikasi WinFlash tersebut terkelabuhi oleh slash no date ini. Jadi, kalian bisa menggunakan aplikasi WinFlash tersebut untuk downgrade dengan aman. Langsung saja kita klik Enter. Kita klik Yes. Ditunggu saja, agak lama memang kadang-kadang aplikasi WinFlash-nya. Oke, ini dia tampilan WinFlash-nya. Kita klik Next. Kita pilih dari Device. Nah, di sini kalian dapat memilih mana BIOS yang ingin kalian downgrade. Sebagai catatan saja, sebaiknya kalian downgrade versi BIOS itu satu tingkat di bawah yang terinstall sekarang. Kalau misalnya dua tingkat atau lebih, takutnya bermasalah ya, teman-teman. Soalnya BIOS ini kan sensitif ya. Jadi, jangan main-main. Jadi, misalnya kalau kalian barusan upgrade BIOS dan dirasa performanya kurang bagus, misalnya main game jadi nge-lag atau frame drop atau bahkan suhu yang tidak stabil kayak punya saya ini waktu saya upgrade ke 310, maka saran saya downgrade saja ya. Kebetulan satu tingkat di bawah 310 ini adalah 308. Tidak ada BIOS 309 di FX505DT ini. Jadi, langsung saja kita klik BIOS-nya dan open. Nah, seperti ini guys. Nanti kalian tinggal klik update. Nanti kalian akan diminta untuk menunggu sebentar. Lalu laptopnya akan otomatis restart dan proses upgrading. Nanti waktu di tampilan BIOS, tulisannya akan tetap upgrading ya, bukan downgrading. Walaupun kalian ingin mendowngrade, nanti tulisannya tetap upgrading di BIOS-nya. Jangan takut guys. Jangan khawatir emang begitu. Kalau ini emang cuma mengelabui aplikasi WinFlash-nya ini, agar tidak melakukan verifikasi tanggal dibikinnya BIOS tersebut guys. Jadi, sebetulnya kalian bebas mau upgrade atau downgrade. Oke, jadi saya kira seperti itu ya. Bagi kalian yang ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Nah, insya Allah saya fast respon karena juga tidak ada kerjaan di rumah yang lagi libur gini ya. Oke, teman-teman sekian tutorialnya. Oh ya, ingat ya. Ini do with your own risk. Pokoknya kalian lakukan ini dengan resiko yang ditanggung kalian sendiri. Saya tidak bertanggung jawab ya atas kerusakan yang dialami. Saya hanya share apa yang saya pernah lakukan dan berhasil. Cara ini berhasil ya guys. Sudah saya coba sendiri beberapa kali dan berhasil. Bukan karena kebetulan saja berhasil. Oke, pokoknya itu. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.